ini baru pukul sebentar ya kita cek untuk motornya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat kembar kembali lagi bersama papi kembar channel di perbaikan mesin dan otomotif Oke teman-temanku semua apa kabar malam ini semoga sahabat semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin Oke teman-temanku malam ini papi mau lanjut untuk pekerjaan mobil Corolla Altis tipe pi yang 2,0 ya ini kita lanjut membersihkan filter pada tanki atau fuel filter nya kita buka ya untuk bagiannya di dalam tanki teman-teman Oke teman-teman lanjut kita cek untuk filternya dalam tanki nah letaknya di sini ya teman-teman ya di antara kursi penumpang ya ini ada yang di tengah kemudian juga ada yang di di sebelah pinggir seperti itu Oke teman-teman kita lanjut kita buka untuk bagian fuel pump nya ya kita buka nah eh untuk konstruksinya seperti ini kita cukup menggunakan kunci 8 teman-teman ya Oke lanjut kita buka untuk bagian baut 8 nya semua Oke teman-teman untuk bagiannya sudah terlepas ya ini kita lepas dulu untuk bagian selang menggunakan tang atau long nus kemudian kita buka untuk murd 8 nya atau baut 8 nya ya teman-teman ya di sini bisa kita menggunakan kunci T8 kita buka semua untuk bagian bautnya Oke teman-teman sebelum lanjut teman-teman mohon dukungannya dan jangan lupa tekan tombol subscribe mudah-mudahan apa yang papi kembar bagikan ini bermanfaat buat teman-teman semua dan yang yang membutuhkan Oke teman-teman selanjutnya kita buka oke oke nnih untuk untuk memungkinkan ini ya telingkotoran temanliness la ways los Wow pokoknya panjang ya Oke untuk modelnya seperti ini ya untuk pompa Corolla Altis ya ini bisa panjang ya kita bersihkan untuk bagian pompa nya oke lanjut teman-teman kita bersihkan ke pompa nya oke oke teman-teman kita lanjut untuk kita bersihkan ya kita cek untuk bagian pilpam nya ya oke kita langsung kita cek untuk bagian dalamnya ya sedangkan motornya tidak parah ya teman-teman oke biar aman kita lepas dulu untuk bagian ini ya lepas untuk bagian lampunya supaya tidak mengganggu oke setelah ini kita lepas sebagian ini bagian pompa nya ada di sini ya ya teman-teman kita lepaskan depan ini jadi ini masih di langsung ya ini nggak bisa di nggak bisa dilepas ya teman-teman ya apabila dia menggunakan selang yang seperti ini tidak bisa dilepas ya apabila dilepas ini berbahaya tidak bisa dipasang lagi nih oke kita buka untuk bagian saringannya ya kita buka untuk bagian soketnya kita lepas dua bagian soketnya kita lepas dua bagian soketnya kita lepas sekaligus sama ini ya loncet ya eh untuk saringannya sudah bagian lepas ya hitam banget nih buat buat nah saringannya lumayan hitam ya oke teman-teman kita dorong ke bawah kompannya kecil ya kita baru kita buka untuk bagian soketnya ini teman-teman kalau ring ini jangan sampai hilang ya kalau sampai hilang ring ini daya lumayan nyari-saringnya agak susah oke setelah kita lepas bagian saringan ini kita lepas untuk bagian eh pressure regulator ya ini yang menjaga tekanan supaya tekanannya tidak berlebih teman-teman biasanya agak susah dia bukannya tidak press oke di sini ada orangnya juga ya jadi orang kecil sama orang yang besar ini jangan sampai lupa memasangnya kalau lupa bisa-bisa mobilnya nggak bisa hidup ya oke lanjut sekarang kita bersihkan untuk bagian saringannya ya saya gunakan bensin oke kita tutup ya kemudian kita isi bagian sini ya isi pada lubang yang ini ya teman-teman ada bagian lubang yang kedalam ini maafnya agak-agak gelap ya kita langsung isi ya nah di sini ada lubangnya jadi kita isiin bagian dalam ini oke setelah gul lalu kita pukul-pukul seperti ini ini baru pukul sebentar ya kita cek untuk kotornya ini kalau mobil injeksi seperti ini ya oke teman-teman ya sebentar tadi ada gangguan jadi nggak bisa langsung di ini ya nih buat kotorannya kita coba lagi kita kocok-kocok lagi untuk kotorannya keluarnya lebih banyak lagi atau tidak ini lumayan parah ini teman-teman jadi berpengaruh sekali ini sama tenaga ya ini biar maksimal kita ikannya kita bersihkan ke tempat semula ya kita isi penuh oke kita isi lagi ya oke kita isi cek ya kita cek grupnya nah mantap lor mantap 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 ini bisa-bisa habis bensinnya dua literan baru bersih ini ya oke teman-teman kita lanjut bersihkan lagi ya ini kalau untuk mobil injeksi kalau tarikannya berat coba kita bersihkan untuk bagian filter bagian teki ya ini yang khusus mobil-mobil seperti Navanta Xenia Grandmac ya dia itu Grandmac kemudian untuk Toyota Altis oke kita bersihkan lagi khususnya yang sudah menggunakan filter di bagian teki ya film yang di bagian teki yang sudah menggunakan filter double oh mantap lor belum habis-habis lor selanjutnya kita pasang di bagian mobil oke cuman seperti itu ya caranya untuk ber-bersihkan bagian bagian filter pada pompa injeksi untuk unit untuk semua mobil sama saja teman-teman ya lebih beda kontruksi ya jadi kalau yang selang seperti ini tidak bisa dilepas jangan dilepas kita setelah kalau apabila menggunakan selang yang biasa kemudian menggunakan clip atau kancingan bisa dilepas oke kita lanjut kita pasang ya juga bermanfaat nanti kita tunggu hasilnya dengan tes dan bersama yang punya mobil oke lanjut teman-teman terima kasih sudah menonton dan terima kasih sudah menunggu channel mobil teman-teman ini mobilnya dites duluan sama yang punya ya enggak bisa bareng karena papi mau bawa mobil triton oke kita tunggu ceritanya nanti disana alhamdulillah teman-teman untuk tenaganya lebih enteng dari yang kemarin katanya ya oke teman-teman kita lanjut beres-beres setelah ini kita pulang Oke teman-teman sampai ketemu lagi di video berikutnya salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap cos sub indo by broth3rmax